PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Tahun ini, dari 14 Januari, ia serupa juga dilakoni, maka terus dibincarkan hingga 14 Maret mendatang. Sejauh ini, dengan 34 juta ton garam telah ditebarkan, diklaim sukses menurunkan curah hujan di wilayah Jabodetabek hingga 22 persen. Hanya saja, dalam pelaksanaannya terkendala kurangnya armada pesawat. Kami tahun 2013 menggunakan 3 pesawat, dan juga dengan peralatan drone partikel dan lain sebagainya itu sekitar 20-24. Ada yang kita gabung lah. Nah sekarang ini kita ulangi, bedanya memang sekarang ini kita masih mencari pesawat. Kita hanya 1 pesawat, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa menambah pesawat, sehingga jumlah penerbangannya akan kita tambah. Teknologi modifikasi cuaca tak cuma bersibuk-sibuk di udara, di darat juga dibarengi dengan lain-lain kiat. Di darat kita tadi, kita memasang peralatan-peralatan namanya ground particle generator, lalu ground beast generator, dan juga pound flare ya. Ini fungsinya sama, jadi melepaskan inti kondensasi ke wilayah DKI Jakarta yang sebanyak-banyaknya untuk menjalankan metode kompetisi namanya. Selain itu kami juga mengukur kondisi cuaca seperti yang ada di belakang kita ini. Jadi setiap jam kami mengukur tekanannya, kelembabannya, temperaturnya, arah dan kekuatan angin. Cerita banjir Jakarta terulang lagi. Seperti merendam cerita Jokowi dengan segala proyek pengusir banjirnya. Apalagi, ada saja pihak yang getol menyeret banjir Jakarta ke ranah politik. Di luar urusan banjir yang dipolitisir, pengamat perkotaan Yayat Supriyata menggarisbawahi catatan telatnya penetapan anggaran Provinsi DKI Jakarta. Pak Jokowi belum sempat menuntaskan pekerjaannya ketika musim itu jadi. Contohnya sederhana. Ini mungkin saya tidak mengkaitkan dengan masalah politisnya ya. Jadi perkait dengan masalah penetapan anggarannya. Anggarannya ditetapkan terlambat. Katakanlah DKI itu baru Februari. Kemudian administrasi Februari, Maret, April, jangan-jangan Juni. Apa yang bisa diselesaikan dengan waktu tiga bulan ketika di depannya sudah ada satu musim hujan yang jelas datang? Dengan kata lain, musim hujan keburu datang sebelum segala proyek anti banjir tampung dikerjakan. Tapi kalau pekerjaan itu dipotong dengan persoalan anggaran yang tidak ditetapkan, maka siklusnya itu akan berbenturan dengan saat musim itu terjadi. Jadi orang baru ngerjain semua resapan, belum selesai hujannya turun. Belum selesai ngeduk, hujannya turun. Belum selesai nguruk. Lepas dari siapa yang salah dalam telatnya penetapan anggaran pemerintah Jakarta, ujung-ujungnya warga Jakarta juga yang mesti melakoni duka lara derita jadi korban. Lagi-lagi kebanjiran. Lagi-lagi mengungsi. Kesadaran masyarakat untuk apa, misalnya tidak membuang sampah. Kesadaran masyarakat untuk membuat sumber resapan. Sosok gubernur DKI Jakarta, Jokowi-Jodo, memang populer. Tindak tanduknya tergelimbang sensasi. Baru tiga bulan berkantor di balai kota, bekas wali kota Solo ini bikin berakan. Jokowi menormalisasi waduk kluid. Waduk ini jadi perhatian utama. Tantaran pada tahun lalu, daerah kluid termasuk daerah terdampak banjir berparah. Di beberapa titik, rendaman air ada yang mencapai 1,5 meter. Dan baru surut 7 hingga 8 hari setelahnya. Meski upaya normalisasi waduk ditentang banyak warga yang bakal tergusur, namun pemprov DKI bergeming. Akhirnya pada 17 Agustus 2013, waduk kluid diresmikan. Banjir memang masih tetap jadi tanggulangganan kawasan ini, namun tak lagi segana setahun lalu. Banjir sekarang alhamdulillah adalah parah. Paling sedentul segini lagi kemarin, waktu hujan. Cuman itu langsung kulinya tiga harian. Tahun ini banjir. Sampai mana? Sepaha lah. Sepaha? Ya. Enggak, enggak setinggi kayak tahun lalu. Daerah kluid bisa menjadi potongan potret bukti kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi banjir. Pengarukan dan penataan waduk kluid relatif cukup efektif. Banjir memang persoalan pelik bagi Jakarta. Bahwa secara geografi, 40 persen wilayah Jakarta berada di nyataran rendah. Ditambah 13 sungai yang melintasi kota Jakarta tak mampu menampung limpasan air hujan lantaran sedimentasi. Mendangkal. Bukan cuma persoalan ekologis mata, namun juga mengikuti masalah sosialnya. Jokowi minta permakluman. Jokowi minta waktu. Berwaktu. Jadi kalau apa, kalau hanya ngeruh-ngeruh aja mungkin bisa lah setahun-dua tahun, tapi menyiapkan terowongan air di bawah tanah, kemudian memperlebar sungai, itu kan menyangkut banyak. Nah, saya bikan contoh. Menormalisasi sungai Ciliwung. Memperlebar sungai Ciliwung. Memperlebarnya mudah, cepat. Tapi warga yang ada di kanan-kiri Ciliwung, ada 34 ribu kakak, 34 ribu keluarga. Kan harus dipindah. Dipindah kemana? Pindah ke rusun. Rusun butuh apa? Butuh lahan. Nah, lahannya ini belum ketemu semuanya, baru ketemu sebagian. Kalau tidak. Fokus penanganan banjir Jakarta yang telah dilakukan pemerintah provinsi TKI Jakarta di nilai peneliti RIPI yang sopahil luarkan belum berimbang. Soal memperlakukan air sebagai cadangan belum lagi dapat porsi cukup. Perspektif kebijakannya jangka pendek. Selama ini, air harus segera dialirkan. Padahal idealnya, air harus diserap sebagai cadangan saat musim kemarau. Jakarta yang kemanjiran di musim hujan, Jakarta yang kekeringan saat musim kemarau. Ada lagi aspek yang tiada boleh dilupakan dalam menangani banjir. Aspek manusianya. Selama ini, pemerintah kota dimilai hanya memperhatikan aspek fisik dengan proyek besar. Kesadaran masyarakat untuk apa, misalnya tidak membuang sampah, ya kan, kebersihan, dan sebagainya. Kesadaran masyarakat untuk membuat sumber resapan. Kesadaran masyarakat untuk tidak tinggal di bantaran sungai. Pak usahlah terjebak dengan keriuhan sebutan siklus banjir lima tahunan di Jakarta. Bahwa banjir besar bisa melanda ibu kota setiap tahun. Gubernur Jokowi bukannya tak pekerja. Sedarat fakta menunjukkan itu. Hanya saja Jokowi minta waktu lantaran kerja belum lagi rampung. Untuk soal rapor Jokowi mengusir banjir ini kemudian berpulang ke warga Jakarta. Adakah masih menaruh harapan kepada Jokowi? Atau saat ini juga memponis seorang Jokowi telah gagal? Terima kasih. Jokowi terima kasih. Terima kasih.